Setelah dipanggil Dinas Kesehatan Kabupaten Perubos pada Jopat Pekat Lalu, Kepala Puskesmas Tonjong Sri Bulyani dipanggil Komisi 4 DPRD Perubos untuk memberikan klarifikasi yang terjadi di internal Puskesmas Tonjong. Kepala Puskesmas Tonjong Sri Bulyani didamini Kepala Dinas Kesehatan Perubos Inaka Kriswistiawati sedia dipanggil mendatangi gedung DPRD Perubos untuk memenuhi panggilan Komisi 4 DPRD Perubos yang membidangi kesehatan. Napa hadir Ketua Komisi 4 DPRD Perubos Tribor Dinesi, Wakil Ketua Bahabat Zamroni dan seluruh anggota Komisi 4 seperti Kajirin, Sukirso, Emnizwar Elvi Syarin, Abdullah Syafaat, Ahmad Rawit, Erlanuri, dan Jodi. Patungan tertutup ini berlangsung sekitar hampir 2 jam dilakukan di ruang Komisi 4 untuk mengkodifikasi persoalan yang ramai diperintahkan di media. Salah Tutan Mubur Kapus Tojam Sri Bulyani oleh peluang karyawannya pada pekan lalu. Kepala Dinas Kesehatan Inaka Kriswistiawati usai pertemuan tertutup mengakui pembagian tersebut tidak terlepas dari kejadian yang terjadi di internal Puskesmas Tojam. Beliatnya akan melakukan pertemuan internal di Puskesmas Tojam agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Kepala Dinas Kesehatan Inaka Kriswistiawati usai pertemuan Puskesmas Tojam yang tidak ingin sehat pada Dinas Kesehatan Inaka Kriswistiawati usai pertemuan Puskesmas Tojam agar kejadiannya tidak terlalu lancisitas sendiri kepada Puskesmas Tojam yang dibawah ini. Menurut saya, sudah berlaku. Terima kasih. Semoga komisi 4 di Puskesmas Tojam meminta kepada Dinas Kesehatan Inaka Kriswistiawati usai pertemuan dan juga berlaku disitu menjadi para kesehatan semua untuk memperbaiki persoalan internal di Puskesmas Tojam dan juga berlaku di dalam kejadian terlalu lancisitas di pendaftaran. Semoga komisi 4 di Puskesmas Tojam meminta kepada Dinas Kesehatan Inaka Kriswistiawati usai untuk bisa menyelesaikan persoalan di Puskesmas Tojam supaya kejadian serupa tidak ada lagi. Komisi 4 berharap ke depan seluruh Puskesmas yang ada lebih mengutamakan kepentingan pelayanan Kesehatan terhadap pasien. Kesehatan terhadap pasien dan kepentingan pelayanan dari perempuan-perempuan dan kepentingan pelayanan karena bahwa kita fungsinya adalah legislasi pengawasan dan belajar. Jadi bagi setelah kita klarifikasi ada titik temu dan insya Allah besok antara perempuan dan kepentingan dan kepentingan dengan karyawan yang sudah tertangani 2007 tahun Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan karyawan Puskesmas Tonjong melakukan penandatanganan mosi tidak percaya kepada Kepala Puskesmas Tonjong Sri Mulyadi.